Itulah kenapa Kopi The Plok sangat diburu pecinta kopi karena memiliki rasa yang khas atau istilah jawanya Anglek. Pemula saya mempunyai usaha kopi ini berawal dari kesenangan hobi saya minum kopi. Kopi di sini itu enak beda dengan yang lain jadi kalau ketika aku merasakan itu beda banget rasanya itu menikmat Anglek kalau saya merasakan untuk rasanya khas nikmat lagi kalau orang Jawa bilang. Dan harapan saya kedepannya semoga kopi The Plok ini semakin mudah di masyarakat. Untuk kasus pembuatan kopi The Plok ini bergolong tidur memakan waktu yang lama yaitu pertama kali kita pilih kopi kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada. Lalu kita bersihkan dengan menggunakan air yaitu dengan dicuci dengan menggunakan air yang mengalir supaya bersih dari debu dan kotoran. Selain kita cuci kita ulak-alik yaitu kita ulak-balik supaya benar-benar besi. Setelah itu kita tiriskan sampai kering. Kopi The Plok Boku Suroloyo Kopi The Plok Boku Suroloyo merupakan kopi hitam yang diolah secara tradisional. Untuk mendapatkan rasa yang nikmat di sanggrai menggunakan wingko atau gerabah yang terbuat dari tanah liat. Dengan menggunakan tungku batu dan kayu bakar. Untuk proses sanggrai tidak asal-asalan karena harus ada tekniknya yaitu dengan cara diosak asik atau dibolak-balik. Menggunakan centong kayu dan harus telaten. Sehingga mendapatkan warna dan aroma yang pas. Setelah matang, kopi akan didiamkan di atas tampah dari bambu. Setelah agak dingin, akan ditumbuk atau di deplok dengan menggunakan lumpang. Setelah halus, barulah kopi akan di ayah. Itu kenapa kopi The Plok sangat diguru pecinta kopi? Karena rasanya yang khas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!